Selamat pagi Sobat NgoLabs Ya ketemu lagi dengan antara NgoLabs atau ngobrol dan ambil kolaborasi bersama Kak Tiara sebagai founder dari NgoLabs ini Perkenalkan saya Gilang Surya Prayuga sebagai salah satu di NgoLabs ini Hari ini kita bakal ketemu dengan narasumber Salah satu pejuang perguruan tinggi ya Pejuang PT.N Yang sudah diterima di salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia Sumber ini sudah keren dan bisa berjuang Sudah pernah gagal Juga sudah pernah nyoba berkali-kali sampai bisa masuk ke salah satu perguruan tinggi yang ternama Pastinya penasaran kan para Sobat NgoLabs ini Tidak perlu menunggu lama kita bisa saksikan habis ini diskusi mengenai Jika kan Kak Tiara bisa dibulai diskusinya Kak Oke terima kasih untuk NgoLabs Jadi sekarang sudah ada perkembangan ya untuk NgoLabs ini Jadi saya sangat berterima kasih sebelumnya Dan mungkin kedepannya NgoLabs ini kayaknya bakalan lebih maju lagi ya Semoga aja ya Karena kalau saya sih mungkin saya kenalin dulu ya terkait NgoLabs ini gitu Jadi NgoLabs ini itu adalah sebuah komunitas Emang tujuannya tuh saya dulunya pengen ngebantu adik-adik yang belum masuk ke perguruan tinggi Itu ya Sebenarnya itu tuh muncul dari hati saya sendiri gitu Gimana caranya struggling Bagaimana cara membagi waktu untuk masuk ke perguruan tinggi Itu memang tidak mudah Dan semuanya itu menurut saya memang harus di sharingkan ya Karena dengan kita sharing mungkin orang lain jadi tahu perjuangan kita, cerita kita Dan itu bisa dijadikan pembelajaran Atau bisa dijadikan contoh ya Kalau misalnya emang itu bagus jalannya Mungkin orang lain yang membutuhkan informasi itu tentunya bakalan berguna banget gitu Nah tapi untuk kedepannya NgoLabs ini memang saya sudah mempunyai rencana Meskipun masih proses karena expand network Dan juga bisa get more knowledge juga ya Get out more knowledge Jadi bukan hanya ngobrol yang biasa Tapi ngobrol ini tentunya bisa menambah informasi Atau mungkin pengetahuan gitu Dan dengan sharingnya ini Dengan adanya sharing ini tuh saya jadi banyak banget ya Yang nanya-nanya Terus juga ada juga yang ngajak NgoLabs Jadi sebenarnya untuk kalian nih yang mau jadi speakers di NgoLabs Itu mudah banget kalian cuma DM aja Nanti bisa saya asesnya gitu ya Terkait jadwalnya atau mungkin nanti kelanjutannya tuh seperti apa Dan kedepannya itu nanti bakalan ada seminar gede banget ya Dan itu udah ada beberapa sponsor yang udah dateng di NgoLabs Dan itu tuh saya karena diajak gitu Jadi sangat luar biasa sekali ketika kita sharing ke suatu orang Terus orang itu mendapatkan impact positif gitu dengan adanya NgoLabs ini Terus tertarik dengan visi-misinya Dan nanti semoga aja semakin banyak juga yang followernya itu Karena kan ini kita masih awal-awal ya Dibentuknya tuh awal-awal tahun 2022 Salah satu speakers dari kita itu ada Dek Dava ya Jadi beliau ini dulunya salah satu member NgoLabs juga ya Jadi kita sering ngobrol-ngobrol juga Dan kemarin juga sempat untuk tes di Universitas Pertahanan Nah nanti kita cerita-cerita lah lebih jauh lagi ya Dengan Dava tuh asalnya dimana Atau mungkin sekarang udah keterima dimana Karena gimana? Selamat pagi ya? Selamat siang ini selamat pagi ya Halo Selamat pagi Oke terima kasih ya Ini sebenernya dadakan sekali Tapi karena saya selalu inget gitu kan Iya kan dadakan banget kan Ini tadi saya cuman ngasih tau ke kamu Gimana kamu ada waktu gak gitu Ketika ada kesempatan yaudah saya Ini aja sih langsung aja gitu Dan mungkin ada beberapa temen-temen juga yang Katir kapan lagi ngoles-ngoles gitu Padahal saya juga sebenernya Nantilah setelah uas Karena disini kebetulan masih uas ya Masih ujian akhir semester Makanya saya masih susah nih untuk Bisa aktif lagi media sosial Mungkin untuk pertama-tama Kamu bisa memperkenalkan diri kamu wal ya Oke mungkin Selamat pagi semua temen-temen Perkenalkan Namaku Wemad Dapa Anteski Panggil Dapa Aku asalnya dari Blura, Jawa Tengah Dari SMA Negeri 1 Turku Jurusan Peminatan MIPA tentunya Mungkin akan sedikit sering-sering Mulai perjalanan ku Menuju perguruan tinggi impian Oke bisa saya awali langsung Saya merupakan ketua akses juga Di SMA Aktif di kelihatan Ada sekolah juga Waktu itu dapat bimbingan dari guru Dan juga dari Mahasiswa ITB S2 Jadi ada program dari sekolah gitu Untuk mendatangkan tutor dari luar Setelah itu saya berhasil menjurai KSN namanya Dari Kemendikbud Kospeslas itu Sekitar tahun 2021 Lalu Tetapi gagal untuk Lagi ke provinsi Setelah gagal Saya mencoba untuk mencari tahu Info seputar masuk Perguruan tinggi negeri Dan ternyata ada banyak info Melalui Instagram Ternyata perguruan tinggi negeri itu Tidak hanya satu jalur Sekarang ada banyak sekali Ada SLMPTL SPMPTL Jalur Prestasi Jalur Ketua Osis Bagi mandiri Banyak Jadi bagi kalian Yang mau mencari ke provinsi Tidak usah khawatir Karena Tersedia banyak jalur Banyak jalan Selanjutnya Selanjutnya Atas basic kimia yang saya miliki itu Saya mempersiapkan ITBK Saat lama Cukup lama Mempersiapkan ITBK Mulai Oktober Tahun lalu 2021 Sekitar 8 bulan Untuk persiapan ITBK Main set saya Saat memulai Belajar ITBK itu Saya ingin Langsung Mentargetkan Universitas top 3 Jadi biar semangat Untuk belajarnya Tidak kendor Karena memang Dengan mesai seperti itu Nanti kita Akan terbiasa Untuk Lalu ingat Target tinggi kita Jadi tidak lengah Tidak kendor Setelah perjalanan jauh Saya juga Menanamkan dalam Main set diri Tidak Berharap di SNMPTN Dalur rapat Dalur undangan Karena Dalur SNMPTN ini Tukup Gak iti ya Gak ada yang tahu Sistem penilaiannya Dalur hoki-hoki Kalau ada teman-teman Jadi Jangan terlalu berharap SNMPTN Untuk ada Tahun depan ini Karena Gitu ada yang tahu Sistem kelulusannya Oktober Mulai November Desember Mulai belajar Dari Zenius Waktu itu Tidak punya akun Zenius Zenius Sharing sama teman Dan juga Ikut Itu Gratis saja Dari Instagram Banyak kok Infonya Dari aja Nanti UTBK Atau SBMPTN Di Search Nanti Ketemu banyak Tentang Itu Tangan Membantu Untuk Utbk Jadi kita Juga tahu Di seluruh Indonesia Sampai mana Kita Sampai mana Kita Kuasai Seperti itulah Oke Dab Belajar Ambit Terus Sampai Pernah sakit Juga Jadi untuk Tahun kawan Yang sedang berjual Ke Pogoran tinggi Jangan sampai Sakit Jangan kesehatan Karena itu Akan mengembar Nantinya Kalau tidak Sakit Tau ngolep dulu Dari mana Jadi tahu Katir Dari misi apa Tau ngolep Itu awalnya Dari telegram Telegram Universitas Pertahanan Yang Unofficial Itu Tujuanmu Apa Ngasuk sana Awal Menambah Menambah Relasi aja Tenggit Tari Oke Oke Mungkin Diceritain kan Tadi udah Sampai Kamu cari-cari Informasi Kamu Mempersiapkan Dari Prosesnya Itu ya Terus Gimana Hasil dari SRMPTN Tadi Kamu bisa Lanjutkan Lanjut Hasil SRMPTN Waktu itu Keluar 29 Maret Masih Jam 3 Sore Ternyata Gagal Waktu itu Pilihanku Cuma satu Teknik Kimia Untuk Gagal Satu provinsi Juga Selain juga Memenuhi Tapi emang Ternyata Gak ada yang tahu Menilai SRMPTN Emang Bener Keputusanku Tidak Berharap SRMP Karena Emang Itu Sistemnya Gak ada yang tahu Lanjut Setelah Sistem Akhirnya Cari-cari info lagi Biasa Universitas Pertamina Dan Sampai Tahap Ketiga Tahap Akhir Wancara Gagal Lagi Universitas Pertahanan Waktu itu Ulhan Gimana tuh Administrasi Berhasil Berhasil Ambilan Sampai Pantukir Di Ulhan Bogor Kemarin Tapi Akhirnya Gagal Lagi Ambil Apa Kilosannya Ambil Kimia Militer Sama Teknik Konstruksi Pengelan Militer Oke Terima kasih Terus Terus coba cari lagi terus, akhirnya ketemulah STIS ya, kebunasan juga. Masih sayang banget waktu itu jadwal SKT STIS pas tabrakan sama karantina di ulang hari. Jadi mau gak mau merelakan SKT STIS. Akhirnya ada lagi kebunasan lalu, harapan terakhir ada di UTBK. Itu aku UTBK tanggal 21 Mei di Unair, seberapa ya. Pusat UTBK, itu keos banget, soalnya TPS-nya itu masih gampang lah, yang susah itu TKA sama bersengkritnya. Udah lainnya di situ. Jauh tolek, tektik lah, parah, itu yang maksimal semakin ya. Yang TKA, biologi, sekitar matematika, rada-rada susah gitu kan kulit. Akhirnya akan berdua aja sama Tuhan, kalau yang mau menjalannya di UTBK, masih lolos. Dan akhirnya mau menjalannya di UTBK, kemarin, 2-3 Juli, tunggu lalu, Alhamdulillah keterima di UTBK, Fakultas Teknologi di Seri Kampus Jadu Nyalo. Lalu itu belianku UTBK sama ITS. Diterima di belianku pertama. Wow, SBM berarti kan ya? Jadi buat teman-teman yang SBM, waktu itu nilaiku keluar juga sekitar 633. Oke. Jadi ya buat teman-teman yang sedang berjuang, cari perjuangan TV, adik-adik, nanti jangan mudah menyerah dan matahat. Yang penting berusaha dulu, coba dulu, semua telur coba. Jangan jarang pada saat itu. Dan jangan down, jangan stress. Kalau begitu, dicoba aja terus. Pasti ada jalannya. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kamu. Ya. Maaf. Betul banget sih, itu betul banget. Tapi dulu kamu, tadi saya kurang terdengar ya, kamu gepir nggak? Atau emang lulusan tahun berapa? Lulusan tahun ini, 2012. Oh iya, berarti langsung keterima gitu ya. Oke, oke, oke. Iya, langsung. Iya sih, benar. Kalau saya lihat ya, dari perjuangan kamu, sama cerita yang tadi kamu sampaikan. Intinya kamu adalah mengambil semua kesempatan justru ya. Kamu coba semua kesempatan, informasi yang datang. Berarti kamu follow-follow akun-akun gitu ya. Akun-akun, misalnya kayak TO lah. Follow-akun ya, semua. Termasuk yang ngolips juga. Kamu cari tahu lah pokoknya semuanya. Dan pada akhirnya kamu sampai ke titik yang terbaik ya. Karena saya tuh ini sih, sering ngasih tahu gitu ya ke teman-teman semuanya. Pokoknya di ngolips. Bahwasannya, kalian tuh jangan menyerah, itu benar. Jadi kalian itu ya harus, kenapa nggak menyerah, jangan menyerah. Karena nanti tuh kalian pasti akan ada satu titik dimana kalian tuh akan keterima kok gitu. Pasti itu yang terbaiknya gitu. Sekalipun memang belum rezekinya tahun ini. Nanti mungkin tahun depan itu pasti lebih baik lagi. Lebih siap lagi dalam hal finansialnya. Dalam hal apalagi lah potensinya mungkin udah tahu. Karena kan kebanyakan biasanya kalau awal-awal anak SMA tuh kayak suka apa ya istilahnya tuh. Kayak bingung ya. Bingung milih jurusan tuh yang bener tuh yang mana. Yang selamat ya kan. Kamu kenapa milih FPI itu gimana? Milih FPI awalnya nggak sengaja kan pengennya ke teknik kimia. Ternyata ada banyak kampus kan di ITP, nggak cuma di Bandung ya. Ada di Ganesha itu pusatnya, Jatin Angor sama Cirebon. Nah aku milih yang kampus Jatin Angor. Tidak yang pusatnya gitu. Cari yang realistik juga. Ternyata aku kira ada teknik kimia kan. Tapi ternyata beda juga di kampus Jatin Angor. Ada cuma teknik pangan sama teknik bioenergi. Awalnya dari situ sih. Jadi awalnya emang nggak ada pikiran mau ke ITP juga. Awalnya emang mau ke UPM sama UPM. Cuma pas habis puman SNMPTN, aku mau cari tantangan lah coba. Kayaknya keren juga kalau dari ITP nih. Apa nggak coba aja gitu. Akhirnya coba lah yang FPI, Mampus Jatin Angor. Hmm oke oke. Berarti Dav kamu antara jadwal tes untuk SBM PTN sama kamu daftar di Universitas Pertahanan yang sampai kemarin kamu kesini ke pusat berarti nggak berbentrokan ya? Berarti SBM dulu ya? Alhamdulillah ya nggak berbentrokan. Terpaut 2 minggu masih. Hmm oke oke. Untuk SBM kemarin nih Dav, itu soalnya gimana sistem penilaiannya? Sama nggak? Soalnya sistem penilaiannya itu pakai IRT. IRT itu kayak pembobotan. Jadi semua peserta itu mengerjakan dulu nanti baru dicari. Soal yang paling sedikit dijawab itu bobotnya lebih besar gitu. Dari LTP, LTP, MPT gitu. Nanti baru di jumlahkan semuanya. Jadi pesan juga buat adik-adik pejuang tahun depan itu kalau bisa selalu TBK itu dijawab semua. Nggak ada sistem minusnya. Siapa tahu? Kalian menjawab itu ada yang bener salah satu juga lumayan. Nambah-nambah poinnya. Tapi nggak ada sistem minus, Dav. Dan jangan kaki tiga. Nggak ada sistem minus. Jadi semua kalau bisa dijawab aja. Bener nggak bener, yakin nggak yakin gitu. Iya bener-bener. Oke. Karena tadi kan kamu ceritanya udah... Tapi kamu nggak nyesel kan? Meskipun kamu udah ditolak sana-sini gitu. Tapi kamu tetap memperjuangkan mimpi kamu untuk di ITB gitu ya. Ya gitu. Intinya tetap sabar aja. Bener sih, sabar ya. Bisa tidak menyayat ya sih. Ya bagus, bagus, bagus. Iya bener-bener. Kalau saya kan mungkin beda lagi ya ceritanya. Saya lebih panjang lagi sih ceritanya. Tapi nanti ya temen-temen mungkin nanti saya bakal sharing lagi lebih panjang ya. Mungkin nanti bisa di YouTube kali ya. Karena saya sekarang masih ujian nih. Jadi masih... Masih penek banget nih waktunya gitu. Oke, Dav. Mungkin selanjutnya, Dav. Tentang... Ini ya. Tentang... Stereotipe ya. Karena kan masih banyak kayak di Indonesia tuh mereka... Ya udah lah. Buat apa kamu ke PTS gitu. Mending nunggu dulu aja ke PTN. Atau mungkin nyari-nyari yang kedinasan atau gimana. Nah, menurut kamu bagaimana pendapat kamu terkait... Orang-orang yang kayak ya udah lebih baik di negeri... Di swasta tuh apa sih gitu. Menurut kamu gimana? Nah, menurut aku sebenarnya itu salah juga sih seperti itu. Gak masalah mau dimanapun. Sama aja sistem pembelajaran kuliah itu juga sama aja. Mungkin yang membedakan cuma akreditasi sama relasi aja kan. Iya betul. Mau dimanapun kalian kuliah itu juga gak masalah juga. Aku juga sempat mau be swasta juga. Sebelum pengumuman SPM itu udah ada buat swasta. Salah satu swasta di daerah Tangrang-Talang. Swasta biasa gak masalah. Mungkin kalian selalu kuliahnya. Intinya kalau bagaikan negeri ya jangan malah semangat. Terus coba aja. Mungkin ke PTS dulu, baru tahun depannya nyobak lagi. Karena apa? Umur kita ini jalan terus. Sampai existing time gitu. Mau dimana perlu belajar ya jadikan tempat itu belajar terbaik untuk kamu. Hmm oke. Mantap deh ini. Kamu udah jadi influencer deh kayaknya ini. Inspiring banget. Ini daf ada pertanyaan. Katanya di daf. Tapi ini lebih ke saya ya kayaknya. Takdir boleh bahas persiapan dan tips buat mabah biologi gak? Maksudnya apa nih persiapannya ya? Kalau masalah persiapan sih menurut saya itu kembali lagi ke mimpi kamu. Terus kayak kamu tuh impiannya itu mau kemana aja sih yang mau di take action gitu ya. Nah kalau misalkan terkait tips persiapan ya sebenernya kalian harus tahu dulu diri kalian sih menurut saya. Saya kan sering sharing ya daf ya. Kayak kita tuh harus mengetahui diri kita sendiri. Kapasitas kita tuh sejauh mana. Sehingga dari sana kalian bakalan tahu seberapa siap sih. Seberapa banyak sih hal-hal yang harus disiapkan dalam hal misalkan pelajarannya. Atau mungkin dalam hal finansial itu penting juga ya yang harus disiapkan. Terus bagaimana mentalnya, mindsetnya itu seperti apa. Nah jadi dari sana nih pertanyaan dari Ridho Alam ini. Jadi menurut saya sih itu ya. Jadi kamu harus tahu kapasitas diri kamu. Kamu tahu goalsnya itu apa nih gitu. Karena biasanya itu gitu. Kalau anak SMA masih bingung jurusannya aja masih bingung. Jalurnya aja belum tahu gitu. Nah supaya kalian tahu informasi perguruan tinggi ya kalian harus cari-cari informasi ya. Karena kalian harus menggunakan lah sekarang udah zamannya teknologi. Jadi harus follow-follow lah akun-akun yang memang di dunia education. Atau mungkin kayak ada TO-TO ya. Yang mungkin kayak Dafa tadi udah dibilang. Dafa juga nggak kursus ya. Justru dia pokoknya mengambil kesempatan semuanya yang ada kayak di TO-TO. Atau mungkin di Genius ya. Atau mungkin di platform apapun itu. Yang basisnya berarti semuanya online ya Dafa ya? Ya manfaatkan smartphone kalian, laptop kalian itu buat belajar. Bener, bener, bener. Banyak sekali platform-platform berguna untuk belajar. Youtube juga bisa. Iya betul, betul banget sih. Sekarang tuh udah enak ya. Jamannya tuh udah enak sih informasi segala macem udah ada di internet. Tinggal ada kemauannya sih ya. Mungkin itu ya Rido. Terus tadi juga ada yang nanya Dafa. Katanya untuk referensi sumber belajar UTBK yang paling worth it. Buat yang linjur nih. Tapi kamu linjur nggak? Enggak ya? FTI itu apa tuh? Aku nggak linjur. Nggak linjur? Berarti MIPA ya? FTI saya teks. Kalau FTI itu di ITB berarti apa? MIPA ya? MIPA? Ya, MIPA. Mungkin saya jawab kali ya. Saya jawab aja nih. Kalau menurut saya ya Isabel, untuk referensi belajar yang worth it nih untuk UTBK yang linjur, mungkin kamu bisa beli buku kali ya. Buku-buku soal. Karena kalau kamu linjur kan pasti nih kamu harus start dari nol ya. Ya nggak? Harus start dari nol kayak soal-soalnya. Terus mungkin beberapa pengetahuannya itu harus mulai dari nol lagi dong ya. Makanya itu mungkin butuh waktu sih, butuh waktu yang lama. Kayak kamu bisa lah searching-searching. Atau mungkin ya kamu bisa beli buku sih ya. Kalau emang kamu mau gitu. Atau emang kamu suka belajar sendiri gitu ya. Tipu-tipu belajar sendiri. Terus kalau nggak kamu bisa cari informasi kayak di luar sana gitu. Kayak ada kursus nggak gitu. Kursus untuk jurusanmu. Atau mungkin kamu pengennya apa gitu jurusannya. Terus mungkin tips lainnya apa ya. Mungkin untuk referensi. Saya juga belum tahu ya. Kamu linjurnya itu maksudnya dari IPA-IPS. Atau mungkin mau ke kedinasan kan itu juga sama ya. Kalau anak IPA mau ke kedinasan itu juga harus mempersiapkan luar biasa ya. Karena kan ada apa aja tuh. Kayak ada TKP ya kan. Ada isinya apa. Kayak karakteristik pribadi mungkin. Atau ya kan ya. Mungkin itu sih Isabel. Isabel kelas berapa emang ya. Gitu Dap ya. Terus apa lagi ya. Mungkin sekarang ini berarti kamu belum ke ITB ya. Masih online atau gimana kelanjutannya. Halo Dap. Cara kamu untuk percaya bahwasannya. Emang ke depan tuh ya gini ya. Kalau orang pasti kalau dia nggak nyerah. Karena dia yakin gitu pada diri sendiri. Bahwasannya nanti itu bakal ada kok saatnya gitu. Kamu bisa mendapatkan PTN gitu. Nah itu gimana cara meyakinkan kamu supaya nggak pantang menyerah gitu. Nah awalnya juga pasti frustasi kan. Stress gitu. Wah ditolak 7 kali kan. Sebelum akhirnya di ITB. Tapi yakinin aja sama dia sendiri. Pasti kok Tuhan itu baik. Tuhan itu nggak tidur gitu. Pasti Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita, buat kamu. Yang penting kita terus berusaha ikhtiar berdoa kan. Mencoba tunjuk sama yang kuasa. Itu penting juga. Berdoa itu kita jalan lah sama yang kuasa. Dikuatkan. Yang penting jangan malah menyerah aja. Coba aja semua. Kemungkinan yang ada semua kesempatan. Coba aja. Pasti kok. Bisa tidak akan mengkhianati hasil. Yang penting kita mau berusaha sama berdoa. Itu kuncinya. Oke. Menyakini diri. Oke Dap. Mungkin selanjutnya ini Dap. Terkait milih jurusan ya Dap ya. Karena gini. Kalau orang. Kalau masih bingung kan. Kayak anak-anak SMA mau masuk pergunting itu. Kayak masih bingung nih. Terkait jurusan. Kalau kamu sendiri itu gimana cara kamu. Why kamu memilih FTI ITB gitu. Dan kan kamu juga diunahan kemarin milihnya yang kimia. Kan itu beda gitu ya. Nah itu gimana. Cara kamu tahu bahwasannya itu potensi saya di sana. Dan saya interested nih di sana gitu. Oke. Awal masuk kelas 10 itu. Sebenarnya. Ditarik ke olimpiade biologi sekolah sih. Hmm. Oke. Cuma pada akhirnya karena. Ya karena minat ke kimia. Ada juga nih kakak kelas yang menawarin. Gimana mau pindah ke kimia nggak. Oke akhirnya aku pindah ke kimia lah. Nggak jadi biologi gitu. Setelah. Berjalan gitu kan ikut. Hmm. Persiapan. Kimia. Oling badai kimia gitu. Nah. Ternyata kok semakin interesting gitu. Kayaknya emang dunia aku disini. Hmm. Belajar kimia-kimia gitu. Hmm. Setelah belajar juga asik. Karena kimia itu perbatuan. Antara. Hmm. Kita bisa hafalan sama hitungan. Nah itu aku juga. Karena aku emang nggak terlalu. Excited nggak terlalu suka ke hafalan juga. Hmm. Tapi suka ke hitungan gitu. Oke. Tapi ternyata kimia. Menggabungkan lah. Mix antara dua itu. Hmm. Akhirnya ikut oling badai kimia kan. Kita banyak belajar tentang kimia. Bahkan sampai. Persiapan oling badai itu. Belajar materi kuliah waktu itu. Gila yang mau. Ternyata emang. Wah kayaknya emang. Jalan itu kimia deh. Ya. Basic lah lah. Kuat disitu. Akhirnya setelah pilih-pilih jurusan. Aku nggak mau sih. Kimia murni gitu. Atau pendidikan kimia. Aku tapi suka yang teknik gitu. Tapi yang apa nih. Yang berhubungan yang masih linear lah. Sama kimia. Akhirnya setelah riset gitu. Ada beberapa jurusan. Kayaknya teknik sipil sama teknik kimia. Begitu juga sama teknik industri waktu itu. Ya. Nah. Akhirnya. Pilih lah teknik kimia. Setelah riset. Oh ternyata lumayan juga prosesnya. Bisa ke oil and gas. Bisa ke masalah-masalah. Industri food. Industri. Pabrik kertas. Gitu miluman. Makanan. Pabrik bahan mentah. Dari bahan sedi. Semua pengolahan ternyata. Gitu. Agile kimia gitu. Akhirnya. Pilih lah teknik kimia di SNMPTN kan akhirnya. Ternyata gagal itu. Ternyata riset. Kalau di ITB itu jurusannya masih linear sama kini apa kira-kira. Oh ternyata ada di FDTM sama FTI waktu itu. FDTM itu fakultas pertambangan dan permenyakan. Ya. Dan FTI Fakultas Teknologi Industri. Ternyata dua itu. ITB sistemnya milih fakultas ya karena. Setelah riset makanya. Oh ternyata dua fakultas itu yang. Kimianya itu basicnya harus kuat. Akhirnya boleh lah ke Fakultas Teknologi Industri itu. Ternyata yang kamu sih kenal. Namanya dari situ sih karena. Ikut olimpia beginia. Merasa. Paling bagus. Paling baik pelajaran di kimia gitu. Hmm. Karena udah tau basic-basicnya gitu. Saya pilih yang masih linear lah. Dengan. Ilmu kimia. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, oke. Nidap ada pertanyaan nih dari Gunjal. Ini kayaknya temen kamu ya. Kak tolong tanya kada apa. Katanya cara jadi tok dan bagaimana. Gimana tuh? Tepkan apa ini? Tepkan film ya. Kamu emang gini. Kalau di sekolah nih. Mungkin ini deh. Kamu ceritain aja tentang SMA kamu gitu. Kamu ikutan UKM apa sih di sana? Kayak organisasi atau gimana? Nah, di sekolah aktif di OSIS. Kemudian jadi ketosis. Ya. Punya banyak relasi lah dari situ. Asik. Jadi, saat-saat MUT ini bukan saatnya untuk mengepiskan waktu dengan bermain-main ya. Jadi, lebih baik kalian ikuti banyak kegiatan positif lah. Baik di sekolah maupun di lingkungan gitu. Dari banyak skill. Dari banyak relasi. Banyak teman. Ya bener. Itu bakal menunjukkan lagi. Kayak ini sering ikut organisasi kan. Jadi, mau gak mau terbiasa manage waktu kan. Ya. Kita belajar secara manage waktu, manage waktu yang baik. Membagi antara akademik dan non-akademik. Terus juga bagaimana secara kita bekerja secara tim, kerja keras, disiplin. Itu juga membantu juga untuk masuk ke perguruan tinggi sebenarnya secara tidak langsung gitu. Secara tidak langsung, pembentukan karakter kita itu sudah dari situ. Jadi, waktu persiapan UTBK itu gak keteteran juga. Bisa membagi waktu. Mana sih yang buat belajar materi di sekolah, persiapan tugas sekolah. Mana yang buat untuk khusus belajar UTBK itu. Hmm. Oke, oke. Benar itu. Jadi, intinya ya sekolah, lingkungan, pertemanan juga itu penting ya. Makanya kalau ketika kita punya banyak teman, ya environment-nya itu udah bagus, dan isinya orang-orang positif semua, ya pasti kita juga jadi kebawaan positif ya. Mungkin kalau ada informasi misalnya kayak satu orang aja yang bilang misalnya informasi ini nih, oh ternyata menarik gitu. Jadi pada ikutan gitu-gitu ya. Gitu yang penting, informasinya. Untuk lanjutnya gimana? Untuk FTI nanti kamu, sebenarnya apa nih cita-citamu mungkin ke depannya gitu? Di FTI ini, di FTI ITB. Nah, di FTI ITB yang tak usah di namor, karena cuma ada dua peminatan jurusan nanti, teknik pangan dan teknik bioenergi kemurdi. Mungkin aku nanti bakal pilih yang teknik bioenergi ya, karena emang industri bioenergi Indonesia ini sedang berkembang pesat. seperti yang kita ketahui, impressed dari Pak Jokowi, itu memaksimalkan CPO atau fruit palm oil kan. Jadi kita tidak ekspor mentahnya, tapi dalam bahan setanah bedi maupun brand bedinya. Ya, betul. Apalagi sekarang ada perkembangan itu, biodiesel B30 ini yang sedang lagi hangat-hangatnya di Indonesia. Mungkin aku mau berprospek di sana. Keren, keren kamu. Sebelum masuk kuliah, kamu udah benar-benar tertarget gitu ya. Dan untuk bioenergi nanti sama-sama hebat ya. Nanti kalaupun emang... Boleh, boleh. Antara energi atau kesehatan, atau entahlah ya, nanti belum ada gambarannya. Kalau balasi ya. Iya, kalau balasi lagi ya di energi, emang benar sih dia kalau energi itu, ya kan kalau energi itu kayak benar-benar dibutuhkan banget ya saat ini. Karena itu kan balik lagi ke pertahanan juga sebenarnya ada sangkut pautannya ya. Yang pertahanan gitu. Pertahanan energi masuknya. Ya, pertahanan energi itu. Oke, Dap mungkin untuk ada lagi nggak yang mau disampaikan atau kamu mau nanya-nanya gitu? Terserah. Karena belum ada pertanyaan dari yang lain. Bagi yang nonton, adik-adik yang sedang berjuang di SPMPTN tahun depan atau masih seleksi-seleksi mandiri, tetap semangat aja. Jangan putus asa. Terus berjuang. Tetap berdoa. Sepertiarnya juga digentungin. Intinya percaya aja sama Tuhan. Pasti skenario Tuhan itu terbaik untuk kita. Dan bagi adik-adik yang tonton depan mau nyoba, mulai berjuang untuk SPMPTN, pesanku sih jangan terlalu berharap ke SNM. Persiapkan tes SPM. Itu yang lebih penting. Jadi persiapkan tesnya. Serius belajarnya. Kalau bisa jalan-jalannya, nongkrong-nongkrong-nongkrongnya, main gamenya itu berhenti dulu lah. Berjuangin dulu. Apa cita-cita kamu. Apalagi kalau yang mau masuk ke bulan tinggi top 3 ya. UI, UCM, ITB. Ini persiapkan sudah harus serius belajarnya. Jangan main-main. Belajar materi. Kencangin basicnya. Sering ikut triot-triot. Banyak kok triot-triot. Gratis gitu. Cari-cari yang punya banyaknya. Atau mau tanya-tanya, DM nanti bisa. Gitu semangat aja. Yang pasti jaga kesehatan juga. Jaga kondisi. Jangan sampai sakit krosesnya. Maaf. Berduang dua tiga. Ya semangat ya. Oke. Jadi intinya manajemen waktu juga penting. Cari-cari informasi ya. Tentang perguruan tinggi juga penting. Cari relasi. Temen yang banyak. Kayak follow-follow akun-akun yang. Apa ya. Istilahnya itu akun-akun yang. Kayak ada TO-nya ya. Kayak education gitu. Terus mungkin. Lebih. Tau lah. Kapasitas diri. Biar kamu tahu goals kedepannya itu apa. Karena percuma aja. Kalian misalkan udah kampus. Udah masuk nih ke kampus top 3. Atau top 5. Itu. Apapun itulah. Tapi kamu gak tahu goals kamu sebenarnya itu apa gitu. Percuma juga. Nanti jangan sampai sia-sia gitu ya. Apa yang kamu ambil. Tapi gak sesuai dengan minat kedepannya gitu. Jadi memang itu harus dipikirkan ya. Sesuai dengan passion. Terus juga mungkin. Kalau kamu sesuai passion ya. Kalau saya itu lebih sesuai. Mending kebutuhan sih deh. Kalau zaman sekarang. Jadi kita harus cari apa yang sesuai. Opportunity-nya yang gede itu apa gitu. Dibandingkan. Karena gini. Kalau sesuai dengan. Yang tentang passion. Oh iya. Tentang passion ya. Ya. Kalau saya itu justru. Kalau kamu tentang passion kamu ya. Itu juga sebenarnya. Bisa aja sih. Jadi salah satu kandidat gitu. Tapi kalau menurut saya lebih baik. Kita kerja itu karena. Kebutuhan orang banyak gitu. Karena kita. Diri kita sendiri itu adalah. Sebuah value yang. Digunakan untuk orang lain gitu. Jadi ketika kita punya value tertentu. Kita punya skill apapun itu. Dan itu dibutuhkan oleh orang banyak. Dan itulah sebenarnya gitu. Jadi kalian tuh bisa cari-cari kayak. Sekarang tuh. Isu apa nih yang dibutuhin sama Indonesia gitu. Nah nanti kamu bisa cari tahu disana tuh. Jurusannya apa yang kira-kira. Ini gitu. Kan sekarang tuh. Jamannya teknologi ya. Terus juga mungkin ada beberapa profesi yang bakalan terganti sama teknologi. Nah mungkin kalian bisa mempertimbangkan hal itu semua gitu. Jadi sekalian aja kalian tahu. Opportunity yang ada di luar sana. Tapi kalian juga tetap. Bahwasannya itu passion kalian juga gitu. Biar. Kalian tetap semangat menjalankannya gitu. Mungkin satu lagi ya. Sebagai penutup nih dari It's Juliet. Julieta ya. Sebutin dong kak kesan dan pesan selama berjuang untuk masuk UNIF yang diimpikan. Dari capek sampai senangnya. Wah panjang sekali ya. Ini dari It's Julie. Siapa nih? Saya nggak ngerti. Gimana tuh menurut kamu? Jangan juga nggak pertanyaan. Ya pertanyaannya itu kayak kesan dan pesannya. Tadi sebenarnya udah ada ya pesannya. Selama berjuang untuk masuk universitas yang diimpikan. Dari capek sampai senangnya. Artinya gitu. Jadi kayak terbayarlah istilahnya. Oh pesan. Ya emang dulu paling pengen sih ke UNDIP. Tapi ternyata ditolak di SM. Itu agak riset juga. Tapi nggak apa-apa udah siapin UNDPK. Ya kesan-kesannya emang luar biasa sih. Perjuangan masuk ke PTN Impian ini. Dari mulai capek lah. Kurang tidur. Sampai ektik lah. Stress, frustasi. Sampai sakit juga. Pokoknya berjuang lah. Demi masa depan PTN Impian gitu kan. Demi masuk PTN Impian. Emang banyak banget jalannya liku-liku emang. Tapi nggak apa-apa. Hadapi aja. Jangan jadi petunjang gitu lah. Apapun yang ada di depan kita tuh ya udah hadapi. Harus berani gitu. Berjuang, kerja keras. Nggak masalah. Umpung masih muda juga. Kenapa harus lehar-lehar, santai-santai. Harus kerja keras juga. Ya emang gitu. Jadi kayak aku ini masuk ke PTN Impian juga nggak serta-merta. Karena langsung berhasil gitu enggak. Ada jalannya liku-liku dulu gitu. Iya bener. Nanti prosesnya. Panjang prosesnya. Iya nih. Jadi nggak asal langsung masuk gitu enggak. Jadi kesannya sih ya luar biasa emang. Yang itu nggak apa-apa. Usaha aja sekeras-kerasnya. Sampai kalian nggak mampu lagi. Pokoknya usaha terus. Pasti kalau usaha itu nggak akan menghati hasilnya. Nanti kalian petik buah manis kerjaan kalian itu di akhir. Jangan khawatir. Asal kalian mau berusaha, mau bekerja keras, pasti ada jalannya. Jangan lupa berdoa juga. Dan mungkin pasalnya juga buat kejuang tahun depan. Kejuang PTN 23 itu yang serius belajarnya manage waktu. Kalau bisa sisikanlah waktu dalam sehari itu untuk khusus belajar materi UTBK. Jangan siasakan waktu kesempatan yang ada. Jangan sampai buang waktu. Karena memang waktu ini jangan terus. Nggak bisa kalau kita menghidang-hidang juga. Iya, iya. Kalau kamu masih mau ke Unhan mungkin kamu bisa S2 kali ya ke sini. Karena ada tuh yang ada keamanan, energi gitu. Iya, iya. Oke. Makasih ya atas waktunya. Sukses selalu, Daf. Dan mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Mungkin kalau ini agak loading-loading ya. Karena emang sinyalnya. Semoga kita bertemu lagi di ngolabs berikutnya dengan speaker-speakers yang lebih seru lagi.